Jilai 1 juta, 575 ribu rupiah dibayar penuh. Saya terima nih, kawan-kawan yang ini binti indah muliannya dengan masker. Sebut dibayar penuh. Kak Leslar, pembohongan publik bukan? Kayak gitu. Sebenarnya, itu gini loh. Jadi alhamdulillah saat ini sedang mengandung. Alhamdulillah ya Allah! Jangan lupa di like, komen, dan subscribe terus. Oblik figur itu sebenarnya manusia. Tapi kan akhirnya di tempat kita kan, Rizky Bilar sama Lesti menjelaskan bahwa mereka sudah menikah secara agama. Ya mungkin yang namanya kita artis nih. Aku misalnya sama kamu, kan setiap orang itu pasti punya masalah, punya pemikiran, dan pemahaman yang memang kita harus cermat, dan kita harus hargai itu. Bisa aja terjadi aku sama kamu. Tiba-tiba sebelum misalnya nih, kita mau nikah, kita kebetulan artis, sponsor dan nunggu, begini-begini-begini-begini. Tapi kalau nggak, Masa itu profesional ya, kerja ya. Profesional kerja, oke, tanggal sekian ya. Tapi kan, misalnya 6 bulan kemudian ya, tapi kan aku sama kamu, ya daripada kita berdua, zina, gini-gini. Udah deh, gimana kalau kita menikah secara agama dulu? Yang tau, ya kan urusan gimana? BDLSD sedang mengandung Rizky Junior. Aduh. Alhamdulillah, gimana rasanya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Alhamdulillah. Nah, urusan kita sama Allah SWT. Maksudnya ya, kadang kan ada juga urusan, ya artis itu kan depan TV, yang depan TV kan nggak semuanya, di depan publik nggak semuanya juga. Tahu dong urusan, urusan ibadahnya kita, urusan niatnya kita, ada yang hal yang lebih penting dari itu. Jadi, buat aku sih, Rizky Binarama Lesti, yang mereka lakukan, itu adalah hak mereka, dan tidak bisa kita salahkan. Itu pilihannya mereka. Jadi, mereka menikah agama. Jadi, mereka menikah agama, ya emang orang harus sudah menikah agama. Mau bulan depan hamil, mau dua bulan hamil, tiga bulan, ya udah sah di mata Allah, mau apa lagi? Ya kan, yang jadi pertanyaan kan, apakah itu pernikahannya itu jadinya? Tidak. Enggak, tapi kan emang konteksnya juga beda. Gini, kalau dia tidak mengakui sampai nanti, ya mungkin menjadi pembohongan publik. Ini kan akhirnya dia bicara. Mungkin apa ya? Tidak ada kolam lagi, Pak. Bobo, Bobo. Mana kolam? Ih, kamu baru kenal sedang aja tidur. Berarti kan dia hanya menunda fakta, yang aku bilang tadi. Dia menunda, menutupi, sampai pada akhirnya di waktu yang tepat, dia proklamirkan itu. Tapi kan terlepas dari apapun itu juga, bukan berarti menjadikan pribadinya. Kalau kebohongan publik yang jahat, yang merugikan orang lain, ini kan tidak menurunkan siapa-siapa. Dapat pahala juga dari Allah SWT juga. Harusnya malah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itulah tergantung kita. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih, saya berhubungan untuk menggunakan Festa dari Festa, Atasih sama bagi iya. Oke itu saja kabar dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton, yuk bye-bye. Terima kasih telah menonton.